Ada nggak pesan dari Pak Budi atau Bu Ade ini untuk masyarakat dan adiknya nanti yang mau kerja dan nanti untuk adiknya yang mau kuliah di Jerman ini nanti? Yang jelas kita sebagai orang tua ngasih teladan ya, jadi apa yang kami lakukan berdua, suami istri dengan adik misalnya, bahwa yang penting itu kita nggak cuma melihat kini di sini, tapi nanti di sana. Nah, COVID ini sebetulnya mempertegas saja bahwa risiko tuwir sebelum tajir itu nyata ya, dan memang harus lebih disiplin, berinvestasi. Jadi sebaiknya kita jadikan diri kita produktif ya, bukan berarti kita nggak bisa senang-senang nggak, jadi saya juga dengan raka juga menerapkan misalnya konsep valuasi waktu ada temannya jual kamera, menurut saya itu undervalued ya, beli jadinya karena di Eropa itu kan pemandangannya bagus sekali ya, jadi kami prinsip-prinsip investasi sudah coba dijelaskan sedari dini ya, apalagi yang adik bungsunya namanya Yusuf Irfan Nazir ya, investasi ala Nabi Yusuf yang growth protection distribution. Nah, nanti ada yang disampaikan raka tadi adalah bagaimana mempertemukan generasi kami dengan anak-anak ya, tadi raka sudah menyampaikan yang muda itu punya liquidity, tapi mereka cari penempatan growing asset, mereka bisa beli cicilan ya, yang namanya asset misalnya property, nanti kalau suatu saat ternyata nggak ditempati tapi dijual dan misalnya raka belum selesai, anggap aja raka sudah 42 persen misalnya nyicilnya ya, ketika dijual itu berapa harganya pasti lebih tinggi, raka akan mendapatkan 42 persen dari nilai penjualan gitu. Jadi investasi itu ada baiknya kaedah-kaedahnya sudah diteladankan kepada ya namanya keturunan ya, dari awal. Jadi mereka juga memahami kenapa saya misalnya kelihatannya, ya kita sih kan apalagi generasi mereka peer pressure ya, antara look rich and being rich itu adalah tantangan terbesar mereka. Jadi saya sendiri harus menunjukkan contoh gitu bahwa hidup itu murah ya, adalah gengsi yang membuatnya mahal. Kira-kira gitu. Oke, mungkin dari Bu Adel ada yang disampaikan. Iya, saya sama-sama lebih kurang dengan suami, jadi intinya bahwa apa yang didapat sekarang ini, hati-hati harus ada perhitungan pengeluaran segala macam, bahwa dibagi-bagi antara yang memang harus keluar, ada yang keinginan dan kebutuhan. Tadi kalau keinginan itu kan ke lifestyle tadi kan, jadi memang ongkuasnya mahal. Tapi kalau kebutuhan itu benar-benar kita utamakan, disitulah yang kita keluarkan. Jadi sisa uang itu bisa untuk yang lain-lain. Jadi ketika di awal kita pisahkan untuk investasi, proteksi, sisanya kita manfaatkan. Kalau udah lebih lagi kan nanti kita bisa buat dana rekreasi, jalan-jalan, segala macam. Itu yang kita terapkan, apa yang kita bilangnya yang kita terapkan selanjutnya hari-hari sebenarnya. Mungkin pertanyaan terakhir juga nih, buat mas Raka ada dari pemakapan sisi anak muda nih, ada pesan-pesan nggak sih buat teman-teman yang lainnya dalam mencapai strategi investasi yang diinginkan dan juga untuk mencapai cita-cita gitu mas? Kalau saya dengan alat investasi yang ada kayak saham, resah dan obligasi yang lain, saya itu pengen sekarang fokusnya ke experience dan pendidikan selain apa, nggak material lagi. Jadi mungkin saya targetnya untuk investasi saya itu gimana untuk mungkin ada 3 bulan financial freedom di Jerman gitu kan. Terus juga saya pengen coba biayain master saya sendiri, dan juga kayak biayain perjalanan ke negara lain gitu untuk ada experience. Kalau saya pikir-pikir, kalau lihat perantua saya ini, kalau mereka balik umur ke saya, mereka itu pengen bisa jalan-jalan ke saya. Jadi menurut saya agak suatu investasi juga, kita jalan-jalan belajar kultur negara lain gitu, yang di situ juga kita investasi kita lenta juga gitu. Dan setelah saya nanti, saya mau coba, ya punya rumah lah ya di Indo juga gitu, jadi ada growing asset juga. Kalau ada cadangan mungkin susan biaya di Jerman, saya bisa ada tabungan lah gitu. Dan itu seperti ya, kalau mau saya yang lain ya, kita COVID ini nyadarin kita penting yang punya, apa ya, yang bisa bertahan itulah, yang punya cadangan gitu. Dan dari mungkin kita bisa saat awal, dari sisi ingin gaji, ada uang darurat, ada uang investasi gitu. Dan dari situ, ya kita bisa, apa ya, kalau ada krisis manapun, mungkin setelah COVID ada pandemi lain, kita bisa lebih siap gitu. Oke, penting sadar akan investasi ya. Ya pokoknya, semoga bisa tercapai semuanya ya, sesuai dengan, sesuai dengan keinginan ini. Oke, ini seperti kita sudah selesai di akhir acara ini. Terima kasih untuk semua narasumber keluarga Pak Budi Hikmat, Ibu Adele, dan masyarakat. Mungkin kalau misalnya saya bisa summary sedikit, tadi yang paling penting itu menunda kenikmatan ya. Jadi, menghemat gitu, dari sekarang kita investasi untuk masa depan kita gitu. Dan dari masyarakat juga itu, yang penting tadi, low profile, high profit gitu. Jadi, tidak perlu kelihatan ya. Bisa aja. Tidak perlu kelihatan keren. Oh, ajaran kau. Keren, tapi benarnya memang sudah banyak gitu. Kalau Papa, bagaimana kau bisa menghadapi tantangan tanpa melanggar pantangan yang insya Allah mencukupi rantangan. Palis minat, palis minat. Juga aja tuh panas banget. Tidak najir. Oh iya, antangan, rantangan. Iya. Oh, menarik sekali keluarga Pak Budi ini ya. Semoga ini bisa memberi inspirasi nih buat semua sobat-sobat podcast Bareksa gitu. Dan, untuk semua audience yang mendengarkan, jangan lupa juga follow sosial media Bareksa. Dan, sampai jumpa lagi di podcast berikutnya. Saya Hanum Kusuma Dewi dan diantara kami undang diri. Terima kasih. Yuk, sama-sama terima kasih. Terima kasih banyak Pak Budi, Bu Ade, Masa-Masa. semuanya. Iya, karena pelajarannya berharga banget. Seperti biasa dari Pak Budi juga. Kok diundang sih? Terima kasih kejutannya. Bikin surprise ini. Surprise. Apa disuruh? Saya nggak bilang-bilang. Apa tiba-tiba disuruh masuk? Sejujurnya, saya juga baru tahu agar ternyata. Kayaknya bagus sama mereka. Aduh, kenapa part saya dipotong Bapak ya? Lagi mau mengikuti jejak Bapak loh ini biar eksis di dunia. Ini pas apa. Amin. Ya, teman-teman ya. Pak Budi, makasih banyak Om. Sama-sama ya. Terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.